Hai saya lagi dirumahnya arti lagi kali ini saya mau nyuci sebenarnya mau nyuci mobil ya aslinya saya enggak bikin video tujuan video kali ini waspada soal scam jual beli mobil bekas dan gimana nyari mobil bekas atau inspeksi mobil bekas terutama mobil-mobil ya 20-30 jutaan karena mobil-mobil kayak begini mobil kayak begini itu masih hangat masih panas di pasar mobil bekas dan masih banyak orang yang main dan banyak sekali orang yang jalan kan dikutuk cd atau abu-abu itu disulat dan sebagainya enggak masalah enggak masalah jual beli cuman saya enggak bilang orang-orang ini nge-scam atau gimana itu ada yang nge-scam ada yang nge-scam tapi di sini lebih ke soal menunjukkan gimana cara cari mobil bekas yang sebenarnya bisa diterapkan di mobil-mobil baru oke sekarang udah udah lihat mobilnya saya cuci sekarang kita ke posisi kita sebagai pembeli mobil saya bilang mobil-mobil harga segini 20-30 juta masih rame dan di pasaran mobil-mobil kayak begini mayoritas mayoritas sudah gak ori ya meskipun mau diklankan ori dan selama harganya masih biasa mayoritas udah disulap udah pernah di repain udah pernah diperbaiki seperti ori atau di restorasi gila gimana pun kualitasnya cuman oke itu nah oke sekarang kita udah datang katakan kita datang siap biasanya ketika saya cari mobil tua kayak begini saya pasti minta datang pagi dan pagi sekitar jam 7 jam 6 kalau orangnya mau kalau nggak mau ya nggak apa-apa tapi satu yang selalu saya pesankan ke owner adalah jangan dipanasi kenapa karena saya pinggiat mobil ini waktu start dingin karena semua penyakit mobil tua ada waktu dingin bukan waktu panas waktu dingin bunyi karena mayoritas mobil-mobil ini penyakitnya keluar waktu pagi waktu dingin waktu oli masih kental waktu masih belum naik dan itu semua kelihatan penyakitnya road bearing berbet atau apalagi listriknya jelek itu kelihatan waktu pagi oke sekarang kita datang pagi hari katakan gitu ya kita dikasih lihat sama owner nya nah salah satu etika pertama adalah ya jangan langsung naik jangan langsung test drive test drive hanya dilakukan ketika kita udah tiga perempat jalan mau beli mobilnya nah selama belum ngapain kita lihat dulu kita keliling kita puterin mobilnya ya kan kita lihat oh bodinya oke bodinya kenceng pintunya gimana tarikannya waktu kena matahari nah ini nah ini kenapa saya mesti bilang cari mobil jangan pernah malah malam hari kecuali kecuali memang udah tahu yang mau dibeli enggak masalah tapi kalau belum jangan pastikan datang pagi atau siang atau sore minimal karena ya malam juga enak jadi ini ya karena kita bisa lihat garisnya ya kan oh ya tentu kiclong habis saya cuci ya kan cuman kita bisa lihat garis tarikan bodinya oke nah untuk mobil ini sendiri untuk mobil ini sendiri ini saya bilang honest car ya kalau ini ini ada di marketplace ada di ada di pasar mobil bekas ini mobil jujur ya saya enggak bilang karena punya temen saya tuh kenapa enggak kalau mobil kayak begini muncul di marketplace mayoritas jujur ya kenapa semua tarikan bodinya oke ya satu tarikan bodi Oke ya ya kita lihat saya skirt ya oke enggak masalah kita tarik dulu lihat pilar A oke nah terutama eh untuk lenser penyakit dia biasanya ada di sini ya di sini ya di sini sama dibalik pilar A cuma nanti nanti saya tunjukin oh kita lihat oke tarikannya oke posisi stance mobilnya atau dua duduknya mobil atau jejaknya mobil itu oke ya tarian sampai ke belakang oke gascap oke ya kan tutup pintu ini bensin oke semua tarikan oke nah oke kita udah lihat kita ada keliling ya kan kita keliling dulu aja ya kan oke nih mobilnya oke sekarang di sini nah oke kita lihat pertama ini apakah wajar ya wajar tapi kita harus tahu ini kenapa ini kalau duganca ini chemical atau ketika proses painting nggak rapi tapi oke kita oke ya 40 tahun oke nggak masalah kita lihat kita dulu jalan ah kalau ada telakuan ah nanti itu kita cek ya trim oke nempel dengan kita lihat lem lemannya gimana okelah oke wajar ya kita lihat door trim chrome masih ada semua yang masih masih oke kita lihat antena ya kan nah ini antenanya mahal ini indikator ketika orang pakai antena mahal kayak begini yang ini antena antena otomatis punya mercy ini menandakan orang yang rawat mobilnya dari sini aja kelihatannya kiclong ya ya bisa cuci tentu aja tapi kita bisa lihat belakang ya kan nah ini ini kelihatan orang jadul banget ini Triton ya nah gini oke ya untuk seal atau garis kita lihat tariannya oh ya oke sama ya kalau kalau kayak gini ya wajar lah ya wajar ya kemudian kita lihat tinggi rendahnya antar panel nah kayak ini ini sebenernya udah nandakan mobilnya pernah geser atau pernah nabrak dan sebagainya jadi itu pernah di repair tapi oke ini repairnya oke kita lihat pintu ya kan konsisten ya kan ketika nah sebelum belum etika kedua ketik ini etika yang selalu saya pakai ketika kita mau cek mobil jangan langsung buka gitu tanya sama orangnya pastikan owner lihat apa yang kita lakukan kita nggak pernah tahu Oh saya bilang gitu karena banyak kasus termasuk saya pernah ngalaman sendiri saya nggak ngapa-ngapain mobilnya cuma orang yang nuduh saya rusak ya oke kita karena saya pernah jadi pastikan owner lihat apa yang kita lakukan minta buka itu kalau dia bukan bukan enggak apa-apa minta jadi buka karena dia yang tahu ya minta dikawal minta ditemenin minta diapa pokoknya dia harus lihat pastikan owner lihat karena itu juga bentuk dari etika tetap ramah Nah sekarang kita boleh buka nih Oke pertama yang harus kita lihat Hai kalau mobil ya kalau tahun 90-an Oke enggak 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 terlalu fokus cuman kalau mobil tahun 80-an tahun 70-an kita harus lihat ini ini ada kelihatan nih nih satu apakah ini berbahaya enggak tapi ini nantinya penyakit di masa depan kita lihat kita tarik pilar A oke oke pilar A oke kita lihat pilar B oke sil pintu ah oke Excel oke nah Excel depan belakang oke ya kan ini kelihatan masih nah ini daun pintu masih kelihatan masih kelihatan oke dan sebagainya ini masih fungsi dan sebagainya tecek Oh ya akhirnya enggak ada kita lihat ador sil Nah untuk untuk mobil-mobil yang ini ini mobil udah unibody alias monocock tidak tidak pakai leder frame perhatikan posisi sil pintu ini karena ini juga bagian dari struktur atau frame dari mobil kalau ini berkarat ah mayoritas ya mayoritas sudah kompromi enggak masalah kalau memang itu dicari cuman ya pastikan kita lihat biasanya bagian ini bagian ini banyak orang luput ya kalau kita punya kesempatan ngintip ke belakangnya silahkan ngintip cek belakang karpet ini karpetnya masih ori kita cek kita lihat dari sini udah ngeliatan apakah ini pernah ditaprak kalau disini sudah ada titik kerut kemudian ada dempul dan sebagainya ini masih ori ini bawaan ini ini udah ada dempul cuman ini masih bawaan ya tulangnya masih kuat ketuk aja ketuk aja nggak apa-apa kita dengerin nah ini suara dempul tapi pasti kedengaran antara suara suara besi sama bukan pastikan suaranya besi ya kemudian cek bawa pintu dan sebagainya ini kropos wajar kemudian pintu pintu banyak orang luput banyak orang luput ketika ngecek mobil ini adalah di sini ya terutama orang-orang yang baru main mobil-mobil retro ini harus di cek daun pintu ya tak harusnya harusnya ketika mobil-mobil ini dicat harusnya daun pintu nggak udah dicat nah ketika kita lihat mobil daun pintu sudah dicat itu taruh sebagai reflect kenapa karena ini tarian bodi asli ya dia masih asli namen to bec sl di sini biasanya ada logo mencubisinya jadi kelihatan masih ada ya tapi ini ini sudah pernah di repaint sekali tapi nggak apa-apa tariannya daun pintu masih ada apa yang saya maksud sama tarian daun pintu kameranya maksud saya itu ini ya ini yang saya maksud tarian-tarian ini harus kelihatan kalau ini udah ketutup berarti ini mobil udah pernah nabrak perhatikan waktu pintu nutup dengerin suaranya ini oke nggak masalah ini bagus ya jadi kita lihat kemudian kita ke bawah kalian mau berangkang ya nggak apa-apa kita mau delosor-delosor silahkan karena karena ini penting kemudian kemudian roda kita harus habiskan waktu di bawah sini jadi ini adalah salah satu sektor yang sering sekali orang luput untuk ngecek selalu cek ke empat sisi roda ya utamanya di sini ya ini ini harusnya lipatan fender nah ini harusnya masih ada kalau ini udah diisi tempul berarti ini sudah pernah nabrak dengerin ya ini masih besi ya masih besi nah indikator lain tuh di sini ya ini harus diperhatikan kita lihat inner fender ya ini sudah rubber coating nggak masalah cuman mayoritas mobil tua kalau di rubber coating Anda harus hati-hati karena ini berarti artinya mayoritas sudah ditempel ya kalau ini dikasih patch besi atau ditempel besi nggak masalah kalau ini ditempel koran dan sebagainya nggak masalah kenapa saya saya bilang ditempel koran karena mayoritas mobil begini mayoritas ulapannya kayak begitu karena saya nggak sekali nemu mobil-mobil tahun segini kita buka juga pintu belakang nah disini kita harus lihat nah oke kita lihat di sini ini harus utuh ya nah ini kelihatan kan ini ini udah pernah ditempul ya tapi di sini harus kelihatan kita harus tahu ini kita harus cek benar-benar harus cek perhatikan suaranya ini masih besi masih kokoh saya bilang sama tersil bawah ini struktur ini struktur ini struktur kalau ini bermasalah berarti mobil mulet ya atau muai atau nggak lurus ya hati-hati ini harus hati-hati pender ini hati-hati coba lihat ini nih klipnya masih ada ini masih ada ya ini di kator masalahnya adalah orang-orang sekarang banyak main-main kayak begini kayak begini dibagai mainan sama mereka dibikin-bikin seakan-akan o-ring ya hati-hati tukang sekelap sekarang ngeri-ngeri soalnya hati-hati tukang sekelap sekarang ngeri-ngeri jadi mereka bisa aja murah-murah ini seakan-akan mau mobil ini masih o-ring ya padahal nggak busuk ya bilang ditempel karton seterusnya jadi hati-hati ini harus di cek cek wajib cek karena kalau ini cross-post mobilnya hilang sama di pintu belakang sama perlakukan yang sama oke ini trimnya hilang karena pintunya masih dipenderin cuman kita lihat nah kayak ini ini nggak apa-apa nggak apa-apa ini ini nggak akan nyebar dan kalau pun nyebar nggak akan nggak akan cepat karena butuh waktu sangat lama Nah kita perhatikan kalau memang door trim nggak ada kita lihat ke bawah ini oke ya ya ini 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 contoh ya perhatikan pastikan dry nase dibawah pintu ini terbuka kemudian perhatikan lem ya lem kayak begini ini perhatikan ya karena ini mainan kayak begini ini ya ini akal-akalan tukang tukang biasanya jadi hati-hati ya kalau kalau ini salah nah ini 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 kropos ya buka mobil-mobilnya nggak kropos cuma ini rawan kropos jadi hati-hati ya lencer esel saya dulu ini kropos jadi jadi hati-hati lagi-lagi dengerin suara pintunya oke ini suaranya bagus ya kan kita udah lihat cek nggak usah masuk dulu nggak usah masuk dulu kita puter lagi sama cek nah sekarang kita cek di depan sama prinsipnya cek semua tarikan bodi cek semua apa yang enggak wajar enggak harus jadi expert enggak harus enggak harus ahli kita semua pasti tahu apa yang yang enggak pada tepatnya ya itu masih kelihatan enggak mungkin kita bisa di bawah ya saya yakin kita udah lihat enggak begini Oh ya oke depannya oke tripnya oke ada semua ya kan lagi-lagi jangan jangan terkecoh dengan aksesori ya beritilan kita bisa cari kalau kita ngomong kayak mobil kayak begini jangan pernah fokus dengan aksesori trim emblem apapun itu jangan pernah sekali-sekali fokus sama mobilnya karena itu semua kita bisa beli tapi struktur mobil mobil kita nggak bisa beli bisa juhan kalau mobilnya harga 15 juta masa kita mau ngeluarin 15 juta lagi ya kan ya kita cek juga kesana sama kita diurutannya dan kita kita bisa buka door-door fuel cap ini door ya fuel door ini kita bisa buka kita lihat dalamnya gimana wujudnya gimana ya kita udah buka fuel door apa yang kita expect dari sini ya kita lihat sekitarnya ini kropos nggak karatan nggak karena ini ini harusnya ada dry nasonya dan ini kelihatan abis dicuci nggak kering kan jadi ini ini pastikan ini bersih ya kelihatan karat enggak masalah cuman jangan sampai kropos karena hatinya karena ini bisa merusak tanki atau merusak jalur bensin di sini ya oke itu selesai ya sekarang karena kita udah lihat semua ya kan Oh ya depan kaki depan ya sama kayak yang belakang kita harus lihat ya tadi saya menunjukin ngecek kolong dan lain sebagainya atau gelosor ngelempoh ngelempoh kebawah silahkan wajib dicek sama yang harus lihat kaki kita lihat gardan gimana netes nggak kita kalau di sini ngelihat selagi kalian gelosor atau ngelempoh di bawah kalian bisa lihat gearbox bahwasannya mesin bahwasannya ya jadi kalian tanyakan itu wawancara terus sama honornya wawancara terus tanya-tanya ya sembari kalian menggali info soal mobilnya sendiri tanya terus semuanya karena kau karena cuma dua kam antara dia nggak tahu ya atau kalau dia bohong ke mayoritas dia bohong ya hati-hati saya bilang semua orang nipu dan tapi harus cek sama ketika kalian kedepan lihat kaki lihat cepok tolong intervinder dan sebagainya kayak ini ini plat masih kelihatan masih utuh deh oke masih bagus kemudian roda minim aja kita kita nggak harus ke bengkel ya kalau memang mau ke bengkel silahkan kita bisa cek goyanginlah ke kanan ke kiri itu minim kita bisa ngelihat eh air outnya air outnya kocak nggak atau ball jointnya kocak nggak itu tapi nanti bakal kelihatan ketika test drive apakah wajar mobil 40 tahun nggak masalah tapi kalau mobil tahun 90-an nggak ya tapi terutama kalau ini mobil perambil drive atau mobil kagam depan pastikan pokok tidak goya karena perbaikannya lumayan ya minim ya minim 1 juta 2 juta lah pasti keluar mau ngakal silahkan cuman saya ngakal pasti cuman lebih baik jangan jangan terprosok duluan gitu ya jadi pastikan kita lihat depan bawah atas ini harus cek semua harus cek kita sudah lihat semua kropos nggak nggak kemudian pelafon kalau mobil tua mayoritas karet kaca ini anggap getas ya kita harus cek nanti kita kita tarik garis ke dalam untuk melihat apakah pelafon ini bocor ini cek ini cek ya rel air ini harus cek ya karena ini kita enggak tahu dipelipit-pelipitnya ini apakah ada karat tropos ini cek wajib di cek ya jangan sungkan kalau kalian harus buka tutup pintu buka tutup pintu jangan sungkan karena kalian mau beli nggak masalah tapi tetap izin semuanya permisi Pak kalau ngapun cek Pak amin Pak ya itu wajib kemudian ah kita kebakasi biasanya karena bagasi itu bagian beda karena banyak orang enggak kita lihat bagasi kelihatan masih utuh tulang masih ada ini kode masih ada dan dan rilnya masih ada ya tulang struktur masih utuh semua per gagang pernya masih ada ya jadi masih masih bisa buka banyak orang luput cuman mayoritas mobil bisa kita kita bisa tahu mayoritas kondisi mobil dari bagasi ini udah cukup ya kok lama sih Mas iya emang harus 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 meskipun kamu cari rosokan pun tetap harus sekarang kita masuk ke bagasi kita lihat enggak apa-apa buka aja kita lihat kita ini biasanya kalau mobil tua tuh di sini lagi-lagi saya bilang ini struktur ya struktur kocetan biasanya ada brace express di depan itu struktur itu harus ada kalau nggak ada mobil bisa nge-flag ya ini ini harus cek ini di last sim simsnya atau join apalah itu sebutannya sendi-sendinya harus dicek ya simsiler ini masih simsiler bawaan ini kita harus cek semua kita harus cek kita buka di sini kita intip ke situ ya jadi gede ini dongkrak masih bawa kita cek kita intip ini juga eh kayak begini kok kayak begini gimana ya wajar sebenarnya enggak apa-apa mobil 40 tahun dan kita lihat ke ujung-ujung sana ya kan Oh ya Oh ini utuh nah Lenser SL ini biasanya penyakit di Lenser SL ya ini sayap dalam ini bisa penyakit terutama di dalam sini nggak apa-apa keluarin isinya semua kita keluarin gunanya kita cek ya kan Banser dan sebagainya Banser ini ini sebenernya juga indikator juga indikator gimana orang yang rawat mobilnya dia kalau Banser yang bagus untuk mayoritas dia peduli ya itu indikator lain ya jadi itu kita lihat lantai kita buka ini buka aja nggak apa-apa ini masih lantai masih bawaan kalau ada kropos kecil nggak masalah nggak masalah ya mobil 40 tahun Oke sekarang kita ke engine bay hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton